Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa SAI pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan permasalahan pendidikan terakhir pekerjaan terakhir dan juga unit kerja terakhir di pendataan non ASN tidak muncul ya Pak Ibu padahal di riwayat pendidikan dan juga riwayat pekerjaan itu semua datanya sudah di upload ini akan saya contohkan ya Pak Ibu ini di pendidikan terakhir ini masih kosong ya Pak Ibu belum dilengkapi padahal di riwayat pendidikan sini sudah sampai pendidikan terakhir ini S1 dan ada juga ya Pak Ibu yang di riwayat pekerjaan ini sudah terisi semuanya sampai ke SK yang terakhir ya Pak Ibu namun di data pekerjaan terakhir dan unit kerja terakhir pun ini masih kosong ya Pak Ibu ini masih kosong semuanya nah disini akan saya bagikan terkait cara untuk mengatasi hal tersebut karena kebetulan saya membantu rekan-rekan untuk pendataan non ASN ini jadi saya mengalami dan juga menjumpai hal tersebut nah jadi untuk mengatasi hal ini ya Pak Ibu langkahnya silakan Bapak Ibu nggak usah panik silakan Bapak Ibu rekam ulang saja ini misal ini data ijasa S1 ini sebagai ijasa terakhir silakan Bapak Ibu rekam ulang saja ya Pak Ibu jenjangnya S1 ya Pak Ibu silakan ulang saja ini nomor ijasa nya kemudian prodinya ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu ikuti sesuai dengan di ijasa sampai dengan upload ijasa ya Pak Ibu kemudian jangan lupa di bagian bawah sini terkait dengan pendidikan terakhir ini Bapak Ibu centang ya Pak Ibu begitu pun dengan di riwayat pekerjaan terakhir itu nanti di bagian sini harus Bapak Ibu centang ya Pak Ibu selanjutnya klik simpan di sini ada dobel ya Pak Ibu namun perlu diingat nanti Bapak Ibu ya jadi nanti Bapak Ibu silakan cek lebih lalu di sini ya Pak Ibu nah di sini pendidikan terakhir itu sudah sudah muncul ya Pak Ibu saat tadi direkam ulang namun di sini dobel ya Pak Ibu ketika dobel di sini karena tadi melakukan penyebutan ulang Bapak Ibu tinggal hapus saja ya Pak Ibu Bapak Ibu tinggal hapus dengan cara silakan Bapak Ibu klik di sini ya Pak Ibu di bagian akses ini kemudian silakan Bapak Ibu klik hapus ya Pak Ibu nah di sini sudah terhapus yang S1 nya yang tadinya dobel tinggal 1 ya Pak Ibu kita cek kembali di sini apakah masih ada nah ini masih ada ya Pak Ibu untuk pendidikan terakhir jadi begitu ya Pak Ibu untuk mengatasi ketika di data pribadi terkait pendidikan terakhir pekerjaan terakhir dan unit kerja terakhir ini masih kosong padahal sudah di input dan juga sudah dicentang di bagian bawahnya namun tidak muncul caranya silakan Bapak Ibu input ulang kemudian silakan cek di sini ketika sudah muncul dan ijazah maupun SK nya nanti dobel silakan Bapak Ibu hapus salah satunya jadi demikian ya Pak Ibu cara mengatasi di data profil untuk pendidikan dan juga pekerjaan dan unit kerja terakhir ini tidak muncul demikian yang bisa saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat Wallahul Mu'afiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati